Jadi paling enak tetap untuk harian itu adalah setandar Tad, bahas tentang gearbox close ratio dong Oke, ini ada gearbox nih di depannya Sebagai perumpamaan buat kalian yang mungkin kurang paham dengan gearbox ratio yang close Close ratio itu apa sih? Close ratio itu artinya perbandingan dari rasionya Nah itu dia dekat-dekat, ambil contoh untuk motor 250 yang rasionya paling close itu adalah punya CPR Nah untuk close rasionya itu adalah dari gigi 3, 4, 5, 6 nya Itu close, kenapa bisa disebut close? Karena untuk gigi 3 sampai gigi 6 itu perbandingannya itu tidak terlalu jauh Kalau kita tahu untuk yang gigi 3 nya itu di 1,7 kemudian 1,4 kemudian 1,2 dan 6 nya itu adalah 1 Nah ini close ratio tapi hanya untuk 3, 4, 5, 6 sedangkan 1,2 nya itu rasionya masih besar Nah biasanya kalau kita pakai close ratio untuk motor-motor balap Itu kalau untuk road race sendiri Biasanya mereka pakai untuk motor-motor yang 150 Itu adalah di semua ratio hanya digunakan pada track yang sifatnya pasar senggol atau track-track kecil Itu biasanya mereka pakai close ratio dan hal yang paling umum dijumpai itu di track race Ya di track race itu hampir semuanya ngubah rasionya Dan mereka rata-rata pakai close ratio supaya apa? Supaya mereka cepat Jadi ganti giginya 1,2,3,4,5 nya itu teng 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 Itu cepat dalam jarak sekian itu semuanya itu harus sudah tercapai Membangun motor untuk area bawah itu lebih sulit Kenapa? Karena nyari rasionya itu kadang ada kadang tidak ada Dan hal yang bisa kita temui untuk ratio aftermarket yang close itu Biasanya di motor 150 itu rada banyak ya Tapi untuk motor 250 itu rada jarang Nah untuk CBR yang baru itu malah diperbaiki lagi Jadi untuk ratio 1,2,3 nya itu dia diperingan lagi Supaya apa? Supaya si motor itu akselerasinya tambah cepat Jadi baik bawahan maupun atasan Kalau kita bandingin sama ninja yang baru CBR menang segala-galanya Karena dari rasionya sendiri untuk CBR Dia jauh lebih baik lah Nah pasti kalian ada yang kepikiran Wah misalkan pakai close ratio Tapi motor buat harian gimana? Jatuhnya nggak enak Kenapa? Karena nanti Neng deng 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 Intinya cepat ganti gigi itu malah nggak enak Jadi paling enak tetap untuk harian itu adalah Setandar Oke demikian pelajaran kali ini tentang G-Ratio Semoga jadi tambahan buat wawasan buat kalian Stay yang red fast